Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial Khusus Youtuber Para Pemula Di video kali ini saya akan membahas mengenai komunitas adalah kunci kesuksesan khusus Youtuber Pemula Oke, jadi kenapa harus komunitas? Karena seperti video-video saya yang lalu, saya sudah katakan bahwa Komunitas adalah bagian dari algoritma Atau komunitas adalah sebuah wadah dan algoritma adalah perilaku penonton Dan ketika wadah itu menjadi satu dengan algoritma, terjadilah sebuah interaksi antara satu dengan yang lain Nah, mengapa saya katakan kunci kesuksesan bagi para Youtuber Pemula? Begini teman-teman, jadi komunitas itu adalah bagian dari suatu ekosistem yang dibuat secara gotong-rowong gitu loh Jadi, saling ketergantungan, saling kerjasama, demi menciptakan kesuksesan dan keberhasilan bersama gitu loh Jadi, di satu sisi komunitas juga itu bisa kita manfaatkan sebagai market gitu loh Contoh kayak tadi ya, saya menemukan komentar dari salah satu audience juga Dia memberikan komentar Kira-kira untuk mainan anak-anak gitu ya Bisa nggak sih dibuat jadi kembali lagi tanpa harus masuk ke Youtube Kids gitu kan Ya, memang dari Youtube sendiri memang akan dipisahkan gitu Karena itu mempengaruhi berdasarkan umur atau usia anak-anak gitu ya Karena memang yang namanya di Youtube itu kan disitu ada tertulis kan Di bawah 18 tahun dan 18 tahun ke atas gitu ya Boleh ditonton oleh anak-anak atau tidak Karena disitu juga kan adanya unsur pornografi Adanya unsur tindak kekerasan gitu ya Atau game-game yang brutal gitu ya Nah, hal-hal seperti itu memang sudah dipertimbangkan oleh Youtube gitu Mengapa ada Youtube Kids gitu ya Karena memang di Youtube Kids itu ada usia dan masanya mereka juga gitu Usia dari 0 sampai 2 tahun bagaimana Dari 2 tahun sampai 5 tahun bagaimana gitu ya Yang namanya anak-anak sekarang usia-usia 2 tahun aja udah megang handphone gitu loh Udah pengen melihat gambar-gambar walaupun belum bisa baca gitu kan Nah, apalagi yang anak SD, anak SMP Ya, anak-anak kan Mereka masih di bawah umur 18 tahun gitu Nah, kembali lagi ke topik Kayak kita bicara ke komunitas Kenapa saya katakan itu bisa menjadi suatu market atau pasar gitu ya Semua jenis news gitu ya Kita bisa loh jualan Kita bisa loh promosi gitu loh Kalian misalnya 1-2 menit gitu loh Kita bisa loh promosi misalnya konten anak-anak nih Ya, saya tahu gitu Setelah kalian monetisasi gitu Paling dapat berapa sih kalau misalnya iklannya Pasti harganya juga paling yang kalian dapat juga Gak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu loh Tetapi kalau kalian bisa jualan Dan kalian kaitkan ke platform lain Kalian kayak TikTok, Instagram gitu ya Namanya cuma mainan anak-anak nih Misalnya mainan Ya, contoh kita buat anggap aja ini mainan ya Ini mainan gitu Kalian kan mau misalkan sambil mempromosikan gitu Mainan ini gitu Lalu, kalian tinggal kaitkan ke TikTok Ke Reels gitu ya Walaupun kalian belum saatnya monetisasi Tapi kalian bisa jualan di dalam sebuah komunitas itu Walaupun di dalam sebuah komunitas itu Ada grup-grup yang memang tidak boleh beriklan gitu ya Untuk jualan-jualan Tapi kan harus dipromosikan lewat video-video kalian teman-teman Kalian bisa kaitkan YouTube kalian ke TikTok Nah, dari TikTok itu juga kalian bisa kaitkan dengan Misalnya kalau kalian punya toko di Sope atau Tokopedia gitu kan Sambil jualan aja Itu untuk miss anak-anak Untuk miss mancing gitu ya Untuk ikan Kalian bisa loh jualan senar Senar buat jornya itu Jornya juga kalian bisa jualan gitu ya Kalau kalian memang punya toko gitu ya Atau kailnya gitu Atau umpannya gitu Umpan ini Yang penting pada saat kalian mempromosikan Kalian memberikan manfaat buat mereka gitu Apalagi misalnya anak-anak Anak-anak memang tidak akan Serta-merta langsung mengatakan Ah saya mau beli Enggak Tapi kalau kalian putar dalam mengolah kata-kata pada saat mempromosikan itu Jangan lupa ya Katakan ke mama papa untuk dapatkan mainan ini Dapat berkunjung di toko ini gitu misalnya Itu anak-anak pasti akan ngomong ke orang tuanya Karena apa Karena kalian yang nyuruh gitu loh Tapi menggunakan kata-kata yang tepat gitu loh Pasti anak-anak itu akan ngomong ke orang tuanya pasti akan beli mainan itu Andaikan kalian bisa membuat video Yang cuma munculkan tangan Enggak bisa Harus munculkan muka juga gitu loh Karena kalian mau promosi Tapi kalau misalnya Konten anak-anak cuma tangan doang Ya gimana gitu Tetapi kalau misalnya kalian memang bertingkah laku Seperti anak-anak dalam pembuatan konten video anak-anak gitu ya Dan wajah kalian ditampilkan dengan seperti badut Luar biasa anak-anak itu Kalian bisa di fans mereka loh Kalian bisa sambil jualan Kalian bisa promosikan di video kalian 1-2 menitan gitu loh Dengan mengolah kata-kata tinggal Jangan lupa loh bilang papa mama Kalian bisa dapatkan ini beserta paket ini misalnya Konten anak-anak Walaupun memang penghasilannya kecil Kalau misalnya Untuk setelah monetisasi misalnya kan Kalian harus buat banyak-banyak channel gitu kan Capek Coba kalian cukup punya 1 atau 2 channel gitu Gak usah lebih Tinggal kalian kembangkan Bagaimana caranya Semua itu bisa Punya dampak Sehingga para peminat Atau audiens itu datang ke kalian gitu loh Sebagai konten kreator Mainan anak-anak Apalagi Masakan Masakan kalau kalian punya toko Atau kedai Warung kopi Misalnya Kasih tahu aja promosi Galis Lokasinya ada disini loh Jika kalian tertarik dengan kopi ini misalnya Atau dengan masakan-masakan Kas padang Atau kas-kas medan Bisa datang kesini loh Boleh kan Asalkan kalian tampilkan wajah Dan suara kalian Itu saja Apalagi misalnya Game Lisa Mobile Legends Kalau kalian tampilkan Galis Saya mau jualan ID akun ini nih Jika kalian tertarik Kalian bisa berkunjung ke toko saya Di Tokopedia Atau Sope Bisa kan kalian promosi Seperti itu Semuanya itu Di komunitas penulis Untuk kita menghasilkan Dengan cara Seperti itu Apalagi Konten apa Tutorial Tentu Saya bisa jualan biasa Saya bisa buka kelas Saya bisa jualan buku Apalagi Macam-macam Nulis apa lagi Misalnya Nulis niche Yang berhubungan Dengan wisata-wisata Nusa Kalian misalnya Pernah pergi ke Italia Atau traveling gitu Nusa Ini Bara di Italia loh Jika kalian suka Kalian bisa dapat Berkunjung di toko saya Di Sope Atau Tokopedia loh Dan ini Barang langkah Nusa guys Semua jenis niche Kalau kalian berpikir kreatif Dan inovasi Semua bisa Menghasilkan uang Tidak harus Menunggu Seribu subscriber Empat ribu jam tayang Tinggal kalian Kaitkan Dari Youtube Ke Tik Tok Ke Reles Atau Instagram Atau Pinterest Atau Whatever lah Namanya Platform-platform lain Bisa Semua bisa Menghasilkan Kalau kalian Banyak Kemauan Saja Sape Nunggu Nunggu Seribu subscriber Empat ribu jam tayang Tapi Kalau misalnya Kalian bisa punya Pemikiran Sampai kesitu Kan Luar biasa Sekali Terus Itulah yang Saya katakan Ke Komentar Saya Ke Jawaban Ke Audiens Itu Yang berkunjung Di saya Saya bilang Gitu Kaitkan aja Youtube Ke Tik Tok Terus Kalian Buka Tokopedia Lazada Atau Shope Gitu Kaitkan aja Linknya Toko Kalian Tinggal Kalian Cantumkan Di deskripsi Kasih Tahu Kalian Akan Mendapat Komisi Sekian Gitu Apalagi Kalian Punya Endorse Gitu Kopi Misalnya Semua Orang Suka Kopi Semua Orang Suka Teh Teh Dari Jepang Misalnya Atau Dari Manapun Semuanya Itu Bisa Kalau Kita Sudah Berada Di Dalam Sebuah Komunitas Baik Teman Teman Cukup Sekian Penjelasan Saya Yang Bisa Saya Berikan Manfaat Dari Komunitas Itu Sangat Penting Dan Adalah Kunci Bagi Algoritme Kita Untuk Rekomendasi Untuk Mendapatkan Penonton Yang Tepat Semoga Sukses Selalu Jangan Lupa Teman Teman Jika Ada Pertanyaan Tolong Cantumkan Di Sampai Jumpa Dan Salam Dari Saya Jadu Fstory Tutorial Khusus Youtuber Para Pemula Bye